Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Auto Info Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita meninggalkan mobil kita dalam waktu yang lama Biasanya kita tinggal mudik seperti itu ya Tips yang akan saya sampaikan bukan sekedar tips yang hanya teori belaka mas bro ya Ini sudah selalu saya lakukan ketika saya mudik Baik itu di mobil manual ataupun di mobil metik saya Oke kita mulai dari sisi depan, kamera bisa mendekat Untuk yang saya lakukan yang pertama biasanya saya melepas kabel baterai negatif Cukup yang negatif saja ya, tidak perlu sama yang positif Intinya kalau salah satu sudah dilepas artinya dia sudah tidak ada arus yang mengalir Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama adalah supaya aki ini dia tidak tekor ketika nanti kita datang Biasanya kalau saya tinggal itu sekitar 3 minggu atau 1 bulan itu masih aman kalau dilepas satu seperti ini Nah selain itu supaya alarm itu sudah tidak berfungsi ya Biasanya kalau alarm mobil itu kan suka error tuh kalau lagi hujan ada petir dia bunyi sendiri Nah kalau mobil kita kita tinggal sendiri di rumah artinya tidak ada yang matiin alarm tuh Bakalan akan bunyi terus menerus seperti itu Jadi perlu kita lepas kabel akinya Tetapi catatan penting mas bro ya untuk melepas aki ini Kawan-kawan ketahui dulu karakteristik mobil kawan-kawan semua Karena tidak semua mobil itu ketika dilepas aki negatifnya seperti ini dia akan baik-baik saja Ada beberapa mobil yang sekelas mobil mewah dan mobil Eropa Itu ketika dilepas akinya dia akan minta password ketika mau menghidupkan kembali Jadi ketahui dulu mas bro ya Tapi kalau untuk mobil-mobil Jepang yang sekelas MPV City Car biasanya tidak masalah Seperti itu Oke yang kedua itu kita menggunakan anti tikus seperti ini ya Biasanya dijual banyak sih di toko-toko online shop itu kan untuk menghindari tikus menggerogoti kabel kita di area mesin Tapi kalau untuk cara praktisnya atau bahan praktisnya itu biasanya saya menggunakan lada bubuk seperti ini ya Atau bisa juga menggunakan balsam Intinya bau-bauan yang tajam supaya tikus itu tidak masuk ke area kap mesin seperti itu Tetapi ini hanya saya lakukan ketika saya masih di rumah saya yang dulu ya Kalau di rumah saya yang sekarang Ini tidak pernah saya lakukan lagi karena kebetulan saya banyak kucing Dan tetangga saya juga banyak kucing ya Jadi biasanya malah di area kap mesin ini dipakai main untuk kucing Jadi kalau saya kasih lada nanti takutnya kucingnya malah bersin-bersin Tapi untuk kawan-kawan yang untuk mengantisipasi di rumahnya tidak ada kucing dan kemungkinan ada tikus bisa dipakai ini kayak gini Model-model penolak tikus lah Seperti lada, balsam ataupun beli di online juga banyak Oke selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti kita siap tutup ya kap mesin Yang perlu kita lakukan di area ini adalah memberi anti tikus dan melepas kabel negatif aki Selanjutnya tips yang kedua yaitu di area kaca depan seperti ini Biasanya selalu saya lapisi kardus Ini untuk meminimalisir efek ketika kejatuhan benda atau kejatuhan sesuatu Dan kebetulan ini rumah saya kan karpot saya ada di ruang terbuka Takutnya anak-anak mainan apa di depan rumah saya gitu kan mengenai area kaca Nah saya kasih kardus seperti ini supaya ketika ada kejatuhan benda dia tidak pecah atau meminimalisir efek seperti ini Saya cepet disini dengan menggunakan wiper dan di atas biasanya saya solasi seperti ini Tetapi hati-hati ketika kawan-kawan catnya ini sudah tidak genuine ya Biasanya kalau disolasi seperti ini ada kemungkinan dia akan mengelupas catnya Tapi kalau masih genuine cat genuine dia aman Jadi perhatikan ya karakteristik mobil bisa berbeda-beda Yang kedua kamera bisa ke belakang Kawan-kawan bisa pasang ganjal ban atau wheelchook seperti ini Dua posisi depan dan belakang Posisinya seperti ini ya Bisa di satu roda atau di dua roda yang berbeda Kalau saya biasanya saya terapkan di dua roda yang berbeda Untuk roda belakang saya ganjal sisi depan Dan roda depan saya ganjal sisi belakang Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya mobil itu tidak ada pergerakan sama sekali Karena nanti kita akan melepas handbrake atau rem tangan Metik manual sama caranya seperti itu Lalu selanjutnya yang di dalam kabin Oke kawan-kawan perhatikan ini handbrake dirilis ya Seperti ini Ini tujuannya supaya brake itu dia tidak lengket Jadi harus dirilis tidak boleh diangkat Lalu selanjutnya disana saya masukkan persneleng satu Supaya menjamin tidak ada gerakan ya Seperti itu mas bro Mobil metik mobil manual sama handbrake sebaiknya dirilis Karena kalau ditinggal lama apalagi ketika kita tinggal Itu posisinya masih basah Kemungkinan akan ada potensi untuk lengket Jadi harus dirilis seperti ini handbrake-nya Selanjutnya pastikan setir terkunci mas bro Ada beberapa mobil ketika kita mau ngelok setir itu Harus diputar ke salah satu sisi Seperti ini Kalau ini sudah terkunci Kalau perlu dikasih tambahan kunci setir Supaya lebih aman Seperti itu Oh ya satu lagi saya lupa tadi menyampaikan di depan Jangan meninggalkan mobil itu dalam posisi kotor mas bro Jadi walaupun itu eksterior ataupun interior Itu sebaiknya dibersihkan dulu Karena kalau di eksterior Biasanya kalau ada kotoran atau apa namanya Lumpur yang nempel Kalau kita tinggal lama Dia akan mengeras dan akan membekas Apalagi mobil putih seperti ini Tentu saja itu juga berlaku di dalam kabin Pastikan kabin itu bersih Tidak menyimpan barang di dalamnya Apalagi barang yang bersifat basah Ataupun lembab ya Atau makanan Jadi hindari seperti itu Pastikan semua clean dulu Maksudnya bersih disini adalah bersih standar ya Bukan berarti bersih yang harus seperti detailing Tapi critical pointnya Tidak ada lumpur yang menempel di eksterior Dan tidak ada bahan yang bersifat lembab Ataupun basah di dalam kabin Karena akan menyebabkan jamur Seperti itu mas bro Oke selanjutnya Yang paling penting pastinya dikunci mas bro ya Jadi kita akan kunci mobil ini Tetapi ada satu hal yang sangat penting Dan ini sering kelupaan Sebelum kawan-kawan kunci Karena sistem electrical mobil ini kan sudah tidak bekerja Pastinya kawan-kawan harus memastikan dulu nih Anak kunci ini bisa bekerja Karena banyak kasus ya Ada beberapa kasus Saya sering nemui di grup itu curhat Setelah ini terlanjur dikunci Ternyata anak kuncinya macet Jadi tidak bisa dibuka Di sini sudah terlanjur ditutup Pintunya tidak bisa dibuka Akhirnya apa? Ngolong dari bawah untuk Apa namanya? Mengasih suple arus Di mobil ini Seperti itu Jadi pastikan dulu ini Anak kuncinya bekerja sebelum dikunci Pastikan bekerja ya Kalau sudah bekerja Kalau sudah bekerja Seperti ini Sudah bisa bekerja Sudah bisa mutar Lalu kita kunci Secara manual Dan kita tutup Seperti ini Selesai mas bro Untuk yang lain ya Seperti apa namanya Kerudung Ini opsional Kalau saya biasanya pakai kerudung Karena Yaitu tadi saya ceritakan Banyak kucing ya Di rumah saya Biasanya kalau tidak saya kerudungi Si oren yang barbar itu Suka naik-naik Dan nyakar-nyakar Di area atas ini Jadi kalau saya pakai kerudung Tetapi kalau kawan-kawan Tidak pakai kerudung Juga tidak apa-apa Karena kalau kerudung itu Kan ada efek negatifnya juga Biasanya di sudut-sudut Seperti ini Setelah kita lepas kerudungnya Dia akan ada Seperti goresan tipis Atau baret-baret kecil Jadi itu pilihan Silahkan kawan-kawan Yang mengerti kondisi Rumah kawan-kawan sendiri ya Apakah perlu kerudung Atau tidak Insya Allah Dengan cara seperti ini Sudah saya praktekkan ya Sudah bertahun-tahun Ketika saya mudik Caranya seperti ini Tidak pernah ada masalah Aki tidak pernah tekor Mobil tidak pernah error Dan Brake pun Tidak lengket Seperti itu mas bro Baik Itu saja Video saya di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Buat kawan-kawan yang Mau mudik Semoga selamat sampai tujuan Semoga kita semua Selalu diberi Keselamatan dan Kebarokahan Amin Terima kasih Selamat menikmati